Intro Selain itu, Kepala SDN Gambah dalam Barat 3, Kecamatan Kandangan Hulu Sungai Selatan berharap ke depan dispersif kalsal dapat memberikan pembinaan kepada perpustakaan sekolah lewat kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan kegiatan literasi di sekolah. Setidaknya hal tersebut disampaikan Kepala SDN Gambah dalam Barat 3, Kecamatan Kandangan, Sujendrol saat ditemui usai gelaran kunjungan tim pusling dispersif kalsal dalam roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, Sujendrol berharap ke depan dapat terjalin sinergi yang baik dengan dispersif kalsal, salah satunya lewat kerjasama dalam fasilitasi pembinaan kepada pengelola perpustakaan di sekolah. Tujuannya untuk terwujudnya pelayanan literasi yang baik kepada pelajar dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan yang didapat lewat kegiatan membaca buku. Kemudian harapan kami ke depannya kegiatan kita bisa ini dapat berlanjut dan dapat melakukan kerjasama yang baik dan pembinaan kepada pembinaan sekolah khususnya dalam bidang manajemen operatif maupun manajemen operatif bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Kemudian harapan kami kerjasama Kepul ini sangat membantu bagi kegiatan pendidikan yang ada di daerah, khususnya anak-anak bidik yang membutuhkan gambaran-gambaran atau pengetahuan yang sifatnya baik itu berasal dari buku-buku yang sangat menutupkan, yang sangat bervariasi. Sujendrol menambahkan pihaknya mengapresiasi kehadiran tim Pusling Dispersive Council yang telah hadir di sekolahnya dan berharap kegiatan ini bisa terus dilanjutkan. Tidak hanya di sekolahnya, tapi juga di sekolah lainnya, khususnya yang berada di wilayah pelosok maupun pesisir. Erwin Yudhanwari, Banjar TV